Hancur hati Ida Susanti, wanita yang dinikahi Nardinata Marsioni Suhaimi yang diduga merupakan seorang perempuan. 21 tahun lamanya usia pernikahan, Ida Susanti baru berani membuka polemik keluarganya itu. Kisah itu mencuat setelah Ida Susanti berbagi pengalamannya di akun TikTok melalui etiolayola840. Ia bercerita bagaimana ia pertama kali kenal dengan suaminya yang diduga wanita tersebut. Pada 26 Juni 2000 menjadi momen pertama kali Nardinata memperkenalkan diri kepada Ida Susanti di sebuah restoran. Dimana saat itu Nardinata yang didampingi bersama kakaknya. Ia mengaku sebagai seorang laki-laki sesuai dengan akte dan KTP yang ia bawakan. Hanya tiga minggu dari pertemuan, Nardinata langsung pergi ke rumah kakak Ida untuk melamar. Selang beberapa waktu terjadilah acara tugar cincin yang dilakukan di sebuah restoran di Surabaya. Keduanya pun telah tanda tangan surat nikah dari catatan sipil Jakarta di Hotel Mercure. Hingga saat menjalani bulan madu, Ida Susanti dibuat terkejut dengan pengakuan Nardinata yang membongkar identitas aslinya sebagai seorang perempuan. Tak terima dengan keadaan tersebut, keduanya kerap bertengkar hebat hingga membuat Ida mengaku sering mendapat pukulan dan ancaman akan dibunuh. Ida pun menangis sejadi-jadinya. Mereka akhirnya membuat sebuah kesepakatan dimana Ida akan mendampingi suaminya itu serta mengurus tiga orang anak angkatnya. Rumah di Pakuwon City menjadi hadiah untuk Ida sesuai dengan janji pelaku dan selanjutnya dibuka toko spare part mobil. Setelah dibelikan sebuah rumah, Ida membuka usaha berupa toko spare part mobil Eropa Mercedes-Benz. Kemudian muncul seorang wanita bernama Emiliana yang mengaku sebagai istri dari Nardinata untuk merampas harta milik Ida. Pertemuan antara Nardinata dan Ida selanjutnya dipenuhi dengan adu mulut hingga kekerasan. Ida diminta untuk mengirim spare part mobil yang nilainya 50 juta rupiah, namun uangnya tidak dikirim oleh Nardinata. Perjuangan Ida Susanti mengunggap kasus dirinya yang dinikahi suaminya yang ternyata seorang perempuan berjalan hingga 21 tahun. Ida Susanti mengaku merasa dirugikan secara sikis dan materi atas pengalaman pahit yang ia rasakan. Dalam sebuah unggahan video TikTok yang beredar viral, Ida Susanti mengunggapkan awal mula terungkap identitas asli suaminya. Ida Susanti menikah dengan seseorang bernama Nardinata Masyoni Suhaini yang disebut-sebut merupakan adik dari konglomerat. Dalam perjalanan hidupnya, Ida Susanti terpaksa menjalin rumah tangga bersama Nardinata karena kesepakatan keduanya. Namun, keduanya kerap bertengkar hebat hingga membuat Ida mengaku sering mendapat pukulan dan ancaman akan dibunuh. Ida pun mengambil keputusan dengan melaporkan suaminya itu ke Polgda, Jawa Timur pada tahun 2002. Sementara itu, pada tahun 2007, Nardinata Masyoni Suhaimi sudah menjadi DPO. Namun, puluhan tahun laporan polisi itu tak kunjung di proses. Hingga pada 8 Juli 2023 silam, rumah yang ia tinggali telah dieksekusi. Ida Susanti juga mengantongi bukti identitas palsu yang dibuat oleh Nardinata Masyoni Suhaimi. Nardinata kerap menggonta-ganti identitasnya sebagai laki-laki. Kejadian ini membuat Ida Susanti terus berjuang mencari keadilan dan berharap agar pihak berwajib segera mengambil tindakan. Mengalami kejadian pilu tersebut, Ida kemudian meminta bantuan untuk memviralkan kisahnya. Ia juga meminta bantuan kepada Kapolri Listio Sigit hingga Presiden Jokowi dan Menteri Mahfud MD. Terima kasih telah menonton!